Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sayangi dan patah Salam sejahtera, salam sejahtera, salam sejahtera Salam sejahtera, salam sejahtera Salam sejahtera, salam sejahtera Salam sejahtera, salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Salam Salam sejahtera 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 Di keempatan juga, kita sangat merasa bertuah kerana kita ada sebuah yayasan yang dinamakan Yayasan Penyayang Majlis Perbandalan Dua Tengah. Untuk bagian semua, di mana yang kita maklum, Yayasan M.E.J.T. adalah jenis-jenis idea daripada Yamak Orman Menteri Saksi Yang mana, Yamak Orman telah mengatakan, di setiap majlis daya, perbandalanan dan majlis bandaranya, mesti ditubuhkan sebuah yayasan Dan satu takus kepada kutipan cukai, yang boleh ini, diserahkan kepada yayasan untuk yayasan buat program-program Untuk mempertimbangkan taraf kehidupan masyarakat yang berada di dalam sekitar majlis-majlis kebandingan Jadi kita berhubung, kerana Pertama 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 berada di dalam sebuah majlis kebandingan yang kaya Dan kita menerima satu peratus daripada NGPT agak banyak Maka peruntukan ini yang banyak kita salatkan melalui program-program untuk memperdekatkan dalam hidup masyarakat di dalam NGPT Terutamanya, kita juga menerikannya dalam bidang keusahawan Jadi, melalui program-program yang kita atur melalui yayasan Sehingga kini, tahun ini saja, kita telah menyalurkan peruntukan sebanyak 250 ribu gigit Untuk kita carikan program-program ilmu, kemainan dan juga bantuan-bantuan memperliberakan kembali bersama-sama Tuan Remayawan Datuk, minggu lepas, kita didatangi oleh Pesatuan Ibu Tunggal Ibu Tunggal juga ada yang hadir daripada Pesatuan Ibu Tunggal, saya memaklumkan ada dikuang 1,598 orang Yang berdata sehingga 5,800 pond saya didatangi oleh mereka membutuhkan bahawa pusat peribu tunggal buka satu klinis perniagaan di situ mereka akan menjual makanan, di situ juga mereka akan buat program-program memasak dan sebagainya dan hasil masakan itu akan dijual kepada masyarakat, jadi kita melihat kepada ibu-ibu tunggal mesti dibantu, maka jayasan penyayangan telah memberikan kebukan sebanyak 24,400 kepada pesatuan ibu tunggal untuk membeli peralatan perniagaan bagi mereka meneruskan perniagaan yang baik yang akhirnya, mereka boleh membuka peluang-peluang kerjaan kepada ibu-ibu tunggal dan juga perniagaan yang nanti, akhirnya akan membawa kepada kejayaan pesatuan ini memperlengi keuntungan dan akan memberikan faidah kepada baik-baik selain daripada ibu tunggal saya terdekat lagi oleh pesatuan-pesatuan mohonita melalui program amanah ikhtiaran Malaysia AIM AIMD paling menjabatannya ramai ribuan pesatuan-pesatuan mohonita terlibat dalam program PIN jadi mereka meminta supaya diberikan kursus-kursus mengenai keusahaman supaya mereka dapat mempertikarkan lagi kemahiran mereka dapat mempertikarkan ilmu mereka maka hari ini kita umumkan dan kita akan menyampaikan mock check kepada AIM yang paling berkata kita meneruskan program-program bersama KASA sebanyak 25,000 untuk kita selanjutkan percayaan kemahiran jadi inilah di pari-pari kita melihat program keusahawannya sangat-sangat usah untuk terus kita selanjutkan hasrat supaya lebih ramai di kalangan orang-orang biasa orang-orang terbanyakkan yang ada minat dan minat-minat dapat terus berjaya dan akhirnya boleh membantu menjana pendapatan jadi hari ini selain program keusahawanan kita juga ada program yang juga iaitu menyampaikan notis lima sejapannya yang mereka ini 23 orang yang tak berjaya diluluskan oleh kerajaan sebenarnya telah memohon tanah ini di sekitar berkurung dan berkurung semenjak tahun 2008 sebagian besar daripada makanan mereka telah pun dikurniakan tanah pada 2008 saya ingat 100 orang lebih sedang pun dikurniakan oleh kerajaan notisi beri kepada sebilangan besar kepada makanan mereka tetapi beberapa orang ini tertidak mungkin dalam masalah-masalah teknikal dan sebagainya maka pengimpin-pengimpin kita pada tahun 2008 itu sebelum keadaan 2008 telah berjanti dengan 23 orang ini untuk mengusahkan supaya mereka ini akhirnya berjaya mendapat tanah yang pun tapi 2008 tak berjaya bila nak masuk pilihan saya pada 2013 pemilihan kita berhati tahun lagi berjanti lagi berusaha untuk menjaya dengan harapan 23 orang ini maka dengan semangat barisan nasional semangat kuat untuk menyokong kita terus dan berharap sebelum keadaan 2013 kita dapat punya amat tapi malamnya masih tak tapi alhamdulillah atas kesabaran 23 orang atas keperhatian kerajaan di bawah kepimpinan yang amat berumat datuk memahali kodid yang sentiasa melihat keperluan-keperluan masyarakat yang untuk memerlukan bantuan perlu dibantu sepenuhnya maka Alhamdulillah hari ini kita berjaya merialisasikan harapan 23 orang ini di mana kerajaan di bawah kepimpinan keperluan yang amat berumat saya ingin ucapkan banyak terima kasih keantaran atas kedulisan ini dan setelah betulah ini berikan semangat kepada mereka terus bersama-sama dengan kita dan mempertahankan tempat kita agar menjadi kubu-buat amur dan warisan akhir sekali saya tidak ini masih panjang akhir sekali selama-selama keadaan yang membatalkan berkisah pada ini saya selaku di pekat berbahagia beratili juga Pali Dewan Menangan Dewi kita ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih daripada pada lawatan yang membangunan membesar Kepala Dewan Pada 25 Februari di mana Yang Mbak Hormat telah pun menyatakan banyak kelulusan-kelulusan permohonan-permohonan peruntukan-peruntukan daripada masyarakat daripada komuniti daripada peringkat sekolah surau masjid dan saya minta terima kasih kepada Yang Mbak Hormat sebahagian besar yang Yang Mbak Datuk janjikan hidup sudah pun berjaya dilaksanakan projek-projek sebagai contoh kita berdua-dua di Bukit Tanjung Kupang sangat sensara dengan keadaan jalan yang teruk akibat daripada pembangunan yang berada di kawasan kita Yang Mbak 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 rasa dan melihat sendiri bagaimana keadaan jalan yang dilalui oleh orang Mbak Sabaran jadi hari ini jalan itu yang berjumlah 6 juta ringgit sudah pun diperbaiki sepenuhnya berjumlah 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 kerajaan negeri telah berjumlah dikutukkan pada masjid Kuranidah Alhamdulillah masjid Kuranidah telah pun siap sepenuhnya dan sedang pun berjalankan sebaik-baik terpengar pada Kuranidah Semarang jalan masuk yang dijanjikan oleh Amat Hormat ke Kampung Sungai Melayu sudah bersiap Amat Hormat dan sekolah-sekolah agama yang berdapat kebutuhan-kebutuhan kecil sudah pun menjayakan permohonan-permohonan tersebut dan dua sekolah agama yang dijanjikan oleh Amat Hormat ketika lawatan malu-mah sudah pun dipilih kontraktor dan akan dijayakan dengan keadaan secara dan saya bertanya dengan kontraktor tadi bila nak pula pembinaan sekolah agama di kawasan Taman Nusantara dikata pada bila masa dan baru saja dilantik oleh kerajaan jadi sebagai besar perkara-perkara yang telah diluluskan ketika lawatannya panggungan berkisar kepada Menteri Sudah pun dijayakan oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat jadi bagi pihak semua orang yang dapat terutup kita merahkankan sendiri perajaran dan saja kepada kerajaan ini dan saja kepada yang hormat tetapi juga kepada semua agensi-agensi yang terlibat dalam menggerakkan janji-janji ini menjadi realiti kebahagian jadi itu saja yang ini saya kongsikan pada hari ini saya menghadiri ucapan ini saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada matris kebahagian kebahagian tengah kerana banyak membantu warga terang patah namanya program ini kita dapat gunakan dewan yang pertama kalinya ada penghahul diheng digunakan jika datang bantu hidup selama dunia daripada ini terima kasih kepada Ketua 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 Terima kasih kepada wakil rakyat berkati terus bersama kita mudah-mudahan perpulau pakatan ini akan terus dapat kita tetap dan jahilkan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah untuk memastikan supaya warga gelang patah yang terutamanya yang datang pada pakatan ini yang mengundi di dalam parlimen gelang patah dan terus pastikan gelang patah ini kita pertahankan dunusan cahaya dan jangan lupa kita ada paling besar untuk kita rampas kembali paling yang di parti ini terus teruskan kapat teruskan berjumpa insyaallah ia akan menjadi sekian wabillahi tawfi wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih Terima kasih.